Sepengetahuan saya, memang yang dideportasi itu adalah bukan 37 ya, kalau nggak salah 24. Dua orang penyelenggaranya, 22 orang itu jamaahnya yang memang memasukkan data. Jadi bukan visa haji, tapi di-edit datanya jadi visa haji. Itu udah menyalahkan aturan. Jadi memang yang nyampe ke saya itu, tapi nggak tahu realisasinya, apa realitanya, seperti apa di lapangan. Mungkin kurang edukasi ya mbak untuk di Indonesia sendiri, apalagi mungkin untuk di daerah-daerah tertentu yang mana tidak semua jamaah paham apa sih puroda. Taunya puroda itu tanpa antri aja, mereka nggak tahu visanya itu seperti apa. Kadang ada orang yang bisa dibongin, visanya multiple ya, tapi mereka, ya kita dapetnya puroda, tapi puroda hemat, puroda murah, padahal itu jarah. Itu sangat nggak boleh, pasti otomatis ketahuan ya dipulangkan, dideportasi. Pemerintah Saudi pun pasti sudah menghitung nih kuota haji yang mereka keluarkan tahun ini tuh berapa ribu. Tiba-tiba yang masuk ke sana, lebih dari anggaran itu otomatis akan mengurangi jatah-jatah yang itu sih, jadi kredit ya di Eropahnya. Karena yang misalkan kapasitas harusnya 2 juta, ternyata masuk 2 juta 300, 300-nya jarah, misal kayak gitu. Beberapa hari ini kita ikuti perkembangan berita di media masa terkait dengan penangkapan warga negara Indonesia di Arab Saudi yang mencoba melakukan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi. Untuk itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan haji. Marilah kita sama-sama ikuti dan taati ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi. No hajj without tasrih. Tidak boleh berhaji tanpa menggunakan tasrih haji. Marilah kita pandai dan bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Jangan sampai uang hilang, haji melayang. Prosedurnya adalah yang pertama dilakukan, jamaah harus datang ke sini untuk mendaftarkan diri untuk menjadi calon jamaah haji Furoda. Lepas dari itu, mereka mengumpulkan persyaratan seperti paspor dan buku kuning untuk vaksin meningitis. Habis itu ya mereka tinggal tunggu proses. Kita tinggal masukkan data, input user, bayar masyair, tunggu visanya keluar. Untuk proses, proses sampai dengan visa keluar itu, kalau sistem belum buka, itu mungkin akan lama. Bisa sekitar lama nunggunya. Karena Furoda ini tidak bisa dideteksi mbak. Maksudnya setiap tahunnya itu tidak bisa. Oh di bulan A keluar visa tidak bisa. Jadi kalau sistem belum buka, kita tetap buka pendaktaran dari awal musim. Nih musim ini habis, Agustus kita sudah buka. Mungkin visa itu sistem Saudi-nya baru akan buka bulan-bulan Februari, Januari. Nah ketika buka sistem, cuma setengah jam sudah langsung keluar sih visanya. Terlamanya hitungan hari, masih 2-3 hari loh terlama ya. Saya tahun lalu visa jiara, namanya visa jiara itu dibagi banyak ya. Karena kan memang pada dasarnya arti haji sendiri itu kan berziarah ya. Jadi jiara ke Masjid Nabawi, kemudian ke Masjid Laharam, berziarah ke Makam Rasul gitu. Jadi memang berziarah, jadi visanya visa jiara. Cuma dibagi lagi ada visa umroh, visa amil, visa saksia, ada visa pelajar, ada visa macam-macam gitu. Nah saya pakai visa saksia. Jadi visa saksia ini ziarah, tapi kita ada yang pernah menjawab di Arab Saudi. Kalau dia berangkat pedean tapi nggak tahu mau kemana, mau masuk arafannya gimana, sebaiknya jangan. Tapi kalau sudah jelas pasti orang ini sudah berpengalaman yang membawanya, kemudian juga ada orang yang menjamin kita untuk bisa masuk. Kalau mau dicoba silahkan. Tapi kalau memang dananya ada, mau ikut Furoda, saya menyarankan lebih pas ikut Furoda. Atau misalnya waktunya masih panjang, usianya masih muda, maikup regular lebih baik lagi karena juga harganya lebih ringan. Jadi kalau misalnya sekarang kita menyalakan satu pihak, satu pihaknya lagi, saya agak kurang berkenan ya. Kayaknya orang baik pada aku dipersulit gitu. Kemudian kan orang ada yang punya uang banyak, kok kok pengennya murah gitu. Kan kasihan orang yang lain. Jadi mungkin dengan kejadian seperti ini bisa jadi pertimbangan buat beberapa pihak juga untuk memikirkan lagi biaya yang terlalu tinggi. Jadi bagaimana caranya diolah supaya lebih ringan, masa waktu yang terlalu lama bagaimana bisa dibuat lebih pendek singkrat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di tahun 2007 ke 2008, rejeki saya, rejeki Niji itu naiknya gila-gilaan. Dan di momen itu ada satu lagu yang fenomenal, itu Laskar Pelangi kan. Gara-gara lagu itu kita juga jobnya jadi banyak. Akhirnya kita manggung terus, terus ada duit, yaudah. Tahun 2008, alhamdulillah saya pergi naik haji sama ibu saya. Dengan niatnya adalah nemenin ibu saya. Kalau ditanya rasanya kayak apa? Rasanya kayak pulang ke rumah. Selama kita hidup, waktu itu saya hidup 25 tahun ya. Kayak saya habis 25 tahun pergi merantau, pulang kampung. Dan hari itu kayak rasanya kayak, ini balik ke rumah. Dan mulai dari situ perjalanan saya naik haji, Alhamdulillah begitu apa ya, banyak yang saya pelajari. Contoh. Di haji, kita itu belajar bahwa hati itu harus selalu bersih. Hati pikiran harus bersih, harus ikhlas, dan harus berpasrah. Dan waktu lepar jumroh dan semuanya, itu saya benar-benar jagain ibu saya. Karena ibu saya kecil kan, orang kecil. Orang-orang Arab gede-gede, orang Afrika gede-gede, jadi benar-benar jagain dia. Dan di situ saya juga sadar bahwa, Kalau bisa haji itu jangan terlalu tua. Karena berat. Kalau bisa haji itu diumur. Ya, kalau yang oke ya, 40-50. Karena fisik masih oke. Karena ibadah haji adalah, Selain ibadah spiritual antara kita sama Tuhan, Haji itu adalah ibadah fisik. Capeknya pol-polan. Capek banget. Capek banget. Dan saya dengar juga sekarang, Jamah kita juga ada tantangan juga, Karena lagi panas banget. Jadi saya mendoakan juga, Ribuan jamaah haji kita, Saudara-saudara kita di sana diberikan, Kesehatan dan keselamatan. Dan bisa pulang ke Indonesia, Bisa berkumpul lagi sama keluarga. Dan semoga ibadahnya, Penuh dengan keberkahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.